Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ahmad Gaudi Al-Fatihah Dari skala SMA Negeri 3 Surabaya Dari kelas 12-12-1 Sekarang kita akan menentukan rumusan masalah Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengaruh Usia jeruk nipis terhadap tegangan listrik Yang dihasilkan Hipotesis yang dibuat yaitu Tegangan listrik yang dihasilkan jeruk nipis tua Lebih besar daripada Tegangan listrik yang dihasilkan oleh jeruk nipis muda Yang pertama Ada alat dan tahan Alatnya Ada kutriplek Kutriplek Kain emas 500 Terus kabel yang ujungnya Sudah ada penjepit buaya Terus multitester Yang terakhir Kisau tadi Terus habis itu bahannya Bahannya ada dua yaitu jeruk nipis muda Dan jeruk nipis tua Langkah-langkah percobaan Pertama kita buat tabel analisis data Untuk mencatat Hasil Tegangan yang dihasilkan setiap jumlahnya Pertama kita mulai dari Jeruk nipis muda Yang sebelumnya ini sudah disayat Buat tempat coin Dan di sisi lain Diberi pakut riplek Yang masing-masing Tidak diberi seperti itu Pakut riplek Sisi lainnya coin Pertama kita mulai dari Satu buah jeruk nipis muda Hasil tegangan listrik Jumlah Satu buah jeruk nipis muda Itu 0,50 volt Ya kenyatan 0,50 volt Sekarang Dua buah jeruk nipis muda Ya Jika coin Ketemu dengan pakut riplek Ambil satu Hasil tegangan listrik Dua buah jeruk nipis muda Yaitu 0,97 volt Terus Sekarang Dua buah Koin Ketemu pakut Ya Hasil tegangan listrik Tiga buah jeruk nipis muda Menghasilkan 1,45 volt Sekarang Empat buah Koin Ketemu pakut Hasil tegangan listrik Empat buah jeruk nipis muda Menghasilkan 1,95 volt Tanya yang terakhir 5 buah Koin ketemu pakut Kem payment Makut três Dua buah jeruk nipis muda Tak Dua buah jeruk nipis muda Bicu Sharingan ya hasil tegangan listrik lima buah jeruk nipis muda menghasilkan 2,44 volt nah sekarang gantian ya sekarang waktunya jeruk nipis tua nah sama ya seperti tadi juga diberi paku dan koin emas nah seperti ini ini guys nah ya sini koin emas sisi lainnya paku sama lima buah jumlahnya angka lain dari satu buah jeruk nipis tua ya hasil tegangan listrik satu buah jeruk nipis tua menghasilkan 0,49 volt ya terus koin ketemu paku nah buah nah itu hasil tegangan listrik dua buah jeruk nipis tua menghasilkan 1,02 volt terus habis itu tiga buah koin ketemu paku menghasilkan 1 jadi hasil tegangan listrik tiga buah jeruk nipis tua menghasilkan 1,4 6 1,4 7 volt sekarang 4 buah jeruk nipis tua menghasilkan 1,2 volt sekarang 4 buah jeruk nipis tua menghasilkan 1,2 volt ya hasil tegangan listrik 4 buah jeruk nipis tua menghasilkan 1,97 volt 1,9 1,98 ya 1,98 volt yang terakhir 5 buah ya selamat menikmati ya hasil tegangan listrik 5 jeruk nipis tua menghasilkan 2 2,43 volt 2,44 volt ya benar bagus 2,44 volt ya sekarang waktunya 2,45 volt 2,45 volt ya waktunya sekarang mari kita menganalisis data tabel analisis data hasil tegangan listrik jeruk nipis muda 1 buah sebanyak 0,50 volt 2 buah 0,97 volt 3 buah 1,45 volt 4 buah 1,95 volt 5 buah 2,44 volt hasil tegangan listrik jeruk nipis tua 1 buah 0,49 volt 2 buah 1,02 volt 3 buah 1,47 volt 4 buah 1,98 volt 5 buah 2,45 volt kesimpulan kesimpulan dari percobaan ini berdasarkan tabel analisis data bahwa tegangan listrik yang dihasilkan jeruk nipis tua lebih besar daripada tegangan listrik yang dihasilkan oleh jeruk nipis muda berdasarkan data yang berada di tabel analisis data bahwa hasil tegangan listrik 5 buah jeruk nipis tua menghasilkan 2,45 volt sedangkan 5 hasil tegangan listrik 5 buah jeruk nipis muda menghasilkan 2,44 volt nah ini dilihat dari tabel analisis data bahwa 4 buah hasil tegangan listrik 4 buah jeruk nipis muda ataupun jeruk nipis tua juga setara dengan tegangan listrik yang dihasilkan oleh satu baterai yang mempunyai rata-rata 1,60 volt